Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Neng Risma Di video kali ini seperti biasa Aku mau berbagi resep Masakan-masakan yang simple dan sederhana Di video kali ini Aku mau berbagi resep Cara membuat dindang tongkol Bumbu merah yang super enak Dan sederhana Dan cara buatnya pun sangat mudah Penasaran bagaimana cara buatnya Dan apa saja bahannya Simak terus videonya sampai habis Jangan di skip Dan seperti biasa sebelum lanjut ke tutorialnya Jangan lupa untuk like video ini Kemudian komen, share ke semua sosial media kamu Dan subscribe Karena subscribe dari kalian Sampai arti untuk kemajuan channel ini Oke langsung aja Untuk bahan utamanya Udah pasti Tongkol ya Ikan tongkol Nah untuk ikan tongkolnya Boleh direbus dulu Atau digoreng Nah kali ini Aku mau rebus aja Untuk tongkolnya ini Dan kalaupun mau digoreng Untuk menggorengnya Jangan terlalu kering Cukup setengah matang aja Lanjut Untuk bumbu halusnya Disini ada bawang putih, bawang merah, kemiri Jahe, lengkuas Cabai merah besar Atau cabai tajung Dan juga cabai keriting Sesuai selera Kalau mau lebih pedas Boleh juga ditambahkan dengan cabai rawit Untuk cabai rawitnya Nanti bakalan aku kasih cabai rawit utuh aja Nggak aku satuin Nggak aku haluskan Untuk cabai rawitnya Kemudian panaskan secukupnya minyak Lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi Tumis hingga wangi Dan benar-benar tanak Kemudian tambahkan 2 lembar daun salam Dan juga 1 batang serai Sambil terus diaduk-aduk Nah ini bumbunya sudah wangi Dan tanak Langsung aja masukkan Tongkol yang sudah direbus tadi Untuk merebusnya sebentar saja ya Kemudian tambahkan secukupnya air Diaduk kembali Nah supaya lebih pedas Seperti yang aku bilang tadi di awal Aku bakalan kasih cabai rawit utuh seperti ini Untuk banyaknya ini disesuaikan aja ya Sesuai selera masing-masing Kemudian disini aku juga tambahkan secukupnya garam Secukupnya penyedap rasa Dan sedikit gula pasir Dan sedikit gula pasir atau secukupnya Masak hingga airnya menyusut Atau sedikit menyusut Jangan lupa koreksi rasanya ya Dia rasa kurang garam Pengguna berasa Gula pasir Boleh ditambahkan kembali Nah ini airnya sudah mulai menyusut Dan bumbunya pun sudah pas Dan sudah meresap Langsung aja matikan api kompornya Dan siap untuk disajikan Terima kasih sudah simak videonya sampai habis Semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba Untuk resep lebih lengkapnya Bisa lihat di description box ya Dan jangan lupa untuk support channel ini Dengan cara Like video ini Kemudian komen Share ke semua sosial media kamu Dan subscribe Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Video-video aku selanjutnya See you next video Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton